Halo Giong! Yang menerang! Balik lagi guys bersama kita Udah belum? Udah! Balik lagi guys bersama kita berempat di team backroom bersama Apip, Guang, Epun, Hans, dan Regi yang lagi joget Lethal Company Gue excited banget kalo ini konten Epun Apun harus terus di hosting Jarang gue banget Masih? Lu direct segala macam konten disini Pokoknya kan ini masalah konten yang kemarin kita bikin Masalah konten Masalah konten Cakep! Itu bukan Nah sebelumnya kan kita udah bikin yang ada di Regi kalo kalian nonton sebelumnya Ada disana Gitu ya Wah ribet banget Ribet banget Ntar channel gue disini nih Ribet banget nih Nah sekarang ada Karena kemarin udah kompipa Oh Ini kenapa sih? Ini kenapa padang rupa ingatan Bener-bener kompipa Ya karena kompipa gue yang kepilih Jadi sekarang ada di gue Gitu Langsung aja kali ya Mau ngapain? Maksudnya diulang lagi Apa yang maksudnya? Ya udah sih Lanjutan Q&A Maksudnya yang dari kemarin Udah udah Biar lu gak diribet gak nih Mas Gitu Ya pokoknya kita mau melanjutkan Q&A yang dari Regi Karena kan sebetulnya kita masih banyak banget pertanyaan Betul? Banyak banget nih Banyak Cuma baik yang repetitif Ya Gitu intinya Jadi kita agak sulit untuk mencari yang unik pertanyaannya Ya Emang yang unik tuh selalu unik Udah 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 Rungi dong Ya intinya begitu Langsung aja kita ke pertanyaan gue dulu ya Dari gue dulu berarti ya Bahkan pertanyaan gue dari dulu Iya dari dulu Mati dong gue Gak apa-apa lu coba di pertanyaan Nanti kita coba Eh Oh gitu loh Nih 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 Pertanyaan pertama Tapi gue sorry gue gak bisa nyebutin apa Ini ada topiknya Kenapa? Ada topik spesial lokasinya Oh gak Oke Gue gak bisa nyebutin karena ini dari broadcast dan gue screenshot Bisa Ini parah Ini screenshot Nah parah Gak 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 Ini Pertanyaannya adalah Gak ada niatan staycation bareng bernempat Oh lebih kata liburan harmful Level 2019 Liburan 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 Isabella ults Peninsula staycation Kayaknya gini Istilah staycation Bisa Staycation Istilah staycation sehari pulang iya sehari pulang dan juga. gak juga sih, kayak 2-3 hari juga masih staycation. oh gitu oke. tapi biasa kalo staycation tuh setau gua gak jauh dari tempat tinggal. iya gak sih? bener, bisa juga kan. waleguran kan masih jauh kan? nah itu pertanyaannya. ya lo jawab dulu. lo pernah ngeplanning gak buat kita? obviamente bukan gua yang ngeplanning, guys staycation juga. gak mungkin gua kan? gak mungkin cuma gue kan? mungkin gue kan? Regi apa? lu lupa yang paling berkontensi sebetulnya pengen ngajet cuman pengen sih sebetulnya sih pernah ada rencana? belum ada rencana tapi lebih kepengen kayak liburan cuman kayaknya agak susah sih karena satu, temen gue udah punya anak jadi ini juga lagi di jual ini juga lagi di jual bener doang susah aku udah punya anak iya Regi pasti sibuk juga dengan kerjaannya aman sangat clear disini kalau itu kan menurut gue kan kalau Hans juga diajak nongkrong deket aja susah gimana mau liburan take action, jangan liburan lu bilang liburan dahulu berarti kalau lu bisa ngajakin kita take action, lu berarti ribu iya lah break through kita bang? gak break through juga sih cuman pengen aja sih liburan, rape rape, berempat sebenernya akhir tahun ini itu gue ada rencana pengen staycation atau kayak sewa vila gitu iya gua udah sempet kasih tau ke kalian cuman permasalahannya kemarin kita gak ada apa gak ada apa? gua itu pengen cari kayak kamarnya banyak karena kan udah apa namanya kita tuh banyak dan juga ada yang udah married tapi segala macam udah cuai cari istilahnya tempat tinggalnya itu yang bener-bener bisa aku ngutir banyak kamar cuman memang tidak dapat dan tidak jadi gitu kalo gak kemarin tuh kita tahun baru di satu tempat bareng semuanya di New York katanya sih mulut sulit banget mulut gue dah LA LA ya kacau agak susah sih staycation masalahnya staycation tuh kan kita deket semuanya kita bertiga deket cuma kalo kita mau staycation kan kita kan harus keluarin budget yang cukup besar juga gitu loh udah jauh-jauh hari lebih baik liburan sekalian daripada staycation setuju apalagi kita kan bekerja setuju, kemarin liburan lu gak ya? banget ya lu kok gak itu? gak bisa kalau itu ya lu tangkapin coba kalo staycation di ini mah agak susah jujur ya buat gue pribadi juga terus juga takutnya yaa namanya anak kalau gue ketimbang staycation mending itu aja dah yang paling possible kayak gini-gini aja yaa gitu ini kerjaan yaa yaa kalo begini masih bisa bawa anak lah kalo misalnya anak gue bisa bawa gue bawa jadi lu juga bapak belum ketemu jinji kan? belum kan ini kok bawa anak nih nah lu kan tuh kalo kalo anak gak perlu ada anak tiba-tiba tuh yaa nah kalo dilihan dulu kalo urgency nya tuh staycation nya bener-bener like di skala yang sangat besar kayak gede skala besar tuh gimana misalkan kayak bener-bener bahasa politik bener-bener kayak ini bener-bener kita tuh udah ngumpul nih semuanya nih vacation nih semuanya nih misalkan berpuluh gitu berpuluh kisah gue sendiri ya mungkin gue bisa lebih mempertimbangkan oh iya udah berarti nama bener-bener tetangin mau buat nongkrong yang bener-bener vacation gitu loh sekalian mau buat nangan-erangan buat yang nangan gitu jadi bisa kalo nongkrongnya eh nongkrong yuk kesini ada ini-ini-ini doang cuma emang kayak daily nongkrong gue lebih ke mager di video lebih karena slimming iya mah mager nah kalo jujur karena gue tau karena gue tau karena gue tau nongkrong pasti nongkrong tiap hari mah bisa makanya nongkrong malah outgoing banget inilah perbedaan buffnya kalo mau upload ke channel Nyo Og dan Epo berbeda ya sekarang beda bro ini lebih frontal apalagi kalo mau ke luar negeri gue lebih kalo itu bener aku ini bener otomatis kalo luar negeri itu kayak bener-bener bener-bener mau liburan nih mau buat ya sesuatu yang bener-bener memorable banget nih nikmatin quality time gitu kayak kemaren ya iya bener-bener pasti yang jepang yang jepang bahkan gue gak ikut aku memorable banget sih iya karena mau gak mau udah disono udah otomatis lu harus ya liburan harus nikmatin kalo staycationnya sih emang ada liburan yang mati? iya iya lebih lebih berasa aja sih kayak gitu lumit banget masa gak liburan gitu? masa gak belanja? masa iya sih di liburan ada berita bukan? gak mungkin lah gak mungkin kayak gitu-gitulah ga? iyalah kayaknya ada deh hahaha hahaha semua tuh langsung eh beruanya gitu mau? mau mau ya jadi kalo gue harus ada sesuatu yang bener-bener ini bener-bener bawa ngomong-ngomong ini berdua hiburan gede nih gitu hiburan gede gitu kalo cuman ngomong biasa mungkin Canggu bisa 30% mau ikut 20% gitu kayaknya bener? bisa 7? nah 30% kayaknya setahun kemaren hahah nah gini nih asik nih gue suka gini nih gue suka nih tapi bener suka nih Reggie pas gue segeri mau ke Jepang gue bener-bener mau bener-bener mau gitu loh pasti jadi kalo gak kira-kira Reggie ikut gue udah berangkat dari Desember karena gue mau liat salju karena Reggie maunya pas di spray tapi Desember pas apa? sendiri sendiri apa sih? waaah waaah nge-mendo 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 udah punya sekarang ah maksudnya gue gak tau eh gue gak tau ih tinggalan oh oke oke next nanti nyamuk iya gak bisa kalo sendiri udah kesadaran gak apa-apa gak apa-apa juga gue lebih suka traveling gitu ya siap sambil yari gini lo kan namanya 10 menit loh cepet deh ini improve apa-apa gak gak mau nikmatin aja oh pengen sendiri lo suka liburan gue berarti next question oke next question next question Si Adi pengen ngomong sesuatu atau dua lainnya? Nggak, nggak, nggak. Next question deh. Next question deh. Next question ya kan? Next question. Yakin deh. Oke. Pas. Next question. Bener. Adalah, gue nggak tau namanya siapa, sorry banget. Siapa yang suka jadi penengah kalau ada perbedaan pendapat di tim ini? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tergantung kondisinya lagi kayak gimana gitu. Biasanya kok. Ada penengah. Ributnya soalnya namanya nggak pernah. Teman-teman ribut. Maafin, cari nggak. Ada tiga. Paling memojokan ada. Ya, memojokan banyak dong. Kacau. Karena kita udah, kalau misalnya beneran istilahnya ribut, kayaknya kita udah dewasa sih. Jadi kayak nggak yang ribut. Cuma lebih ke arah gibit-gibit di dalam game aja sih. Ributnya lebih ke arah sana. Ngetawan momen. Ngetawan momen. Marahin momen. Nge-blaming sih. Nge-blaming. Saling nuduh. Paling gitu, habis itu, habis selesai record sih nggak ada masalah sih. Nggak ada sih. Paling diugit aja di next video gitu. Iya. Tapi buat lucu-lucuan aja. Makan baru. Iya, buat lucu-lucuan aja. Lucunya tuh. Kalo kasus-kasus gini-ginya cuma kayaknya pas lagi record doang. Kalo sesuai record udah, besokannya mungkin nggak inget. Tapi pas lagi record, keinget lagi tuh semuanya tuh. Kayak cruise. Masalnya cruise aja keinget kalo kita lagi ngomong gini aja gitu. Semua-semua drama-drama yang singgiran-singgiran tuh datangnya tuh pas lagi record doang. Iya. Iya beneran aja. Gini doang. Iya sih emang. Gitu. Karena masalahnya tuh dari kemarin tuh kalo gue liat dari Q&A ya pertanyaannya. Terus selalu banyak banget pertanyaannya kayak, Kalian pernah berantem beneran nggak sih? Ya itu. Gak pernah sih. Gak pernah sih. Kalo berantem beneran loh nggak ada. Ya nanti di questionnya si Hasan aja dah. Gitu. Kan pertanyaan loh. Wah sekarang. Enggak nggak. Wah gak. Oh jadi ini buat gini penasaran ya. Iya nanti lihat guys. Tapi kalo sebatas kayak... Loh kok lo mau buka sekarang? Enggak ya ya. Masih laju. Ini kalo misalkan lo mau buka sekarang. Iya bro. Perbedaan pendapat sih ada mah. Pastilah. Pasti ada. Pemikiran beda-beda semua. Tapi yang pasti emang bener. Gak ada yang nengah. Gak ada yang nengahin lu. Berapa nengahin juga ada. kalau misalnya Apip sama Regi nih, kemarin lagi teriak, gue cuma bisa yang momennya kalau misalnya Lethal Kamu nih, yang debat kan mereka berdua nih kemana-kemana-kemana, gue sama Regi, yaudah ya kita aja Pip, udah ya kita aja gitu jadi kita lebih ke dodging misalnya, oh dia Regi debat nih, oh yaudahlah kita nyari bahan baru, sambil menangkirin konten aja sih tapi intinya yang gak ada yang dimasukin ke hati iya gak ada, gak ada, bener-bener gak ada no heart feeling semua no heart feeling kan, kok lu ketahuan sih iya bener no heart feeling next ini pertanyaan ketiga ini paling sering banyak ditanya sih cuman kayaknya belum dijawab sama di videonya Regi yang sebelumnya adalah betul ada nih apakah akan ada merchandise team backroom? iya gua screen shot juga gitu ih, gua screen shot juga gitu terus semuanya aja gua gitu lu, 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 lu ini kita boleh ngomongin? tapi rencana gue yang ngomong kali ya biar gak ke spill-spill banyak jadi, yaa, jadi kita ada, memang ada rencana tetapi, kita gak bisa ngomongin 100% di sini semuanya karena namanya rencana kan bisa berubah dan belum tentu 100% apa yang kita rencanain bisa kita realisasikan rencana kita sih sangat banyak dan juga complicated ya dan juga ada banyak macem hal yang akan kita lakukan bahkan di tahun ini kita akan melakukan sesuatu yang luar biasa juga untuk tim background, khusus tim background eh gimana? eh ini berarti sistem acara buat oh ya istilahnya gitu lah jadi Hans mau buat konser iya dia mau nyanyi Hans mau nyanyi beledah beledah konser kok keren dia jadi mungkin nanti ada acara besar-besaran ya sama Hans coba kasih tau sama Hans oh aduh kasih pressure gue nih terus aja lu kasih beban terus eh kalo misalnya ngomongin ada merchandise atau engga ada tapi masih digodok jadi kalo emang udah prepare semuanya udah siap baru kita kasih tau dibandingkan kita kasih php yaa dibanding kita prepare dulu yang matem udah selesai baru kita kasih ke tarian itu bener-bener hal pertama yang kita inget apa yang kita inget sih kalo misalnya tadi begini merchandise itu bener-bener possibility yang sama besar sebenernya jadi pertanyaan kalian tuh sebenernya udah dipikir sama kita juga gitu cuman enaknya yang kita tuh cuman tapi tapi mau berani detailin disini atau engga di videonya iya kan iya kan iya kan maksudnya gue mau detailin kenapa kita mau buat merchandise oh iya oh itu gak apa-apa sih jadi kayak kita kepikiran mau buat merchandise itu lebih ke arah untuk kenang-kenangan untuk kalian semua gitu loh mumpung kalian masih ada hype-nya si tim Backroom ini kan gue gak tau nih mau tahun depan mau 2 tahun lagi atau segala macem apakah tim Backroom masih bisa serame ini masin lucu ini amin tapi mumpung mumpung kita lagi dapet hype-nya sekarang kenapa tidak kita membuat suatu memori dengan game yang ini misalnya Little Company atau game Backroom belum tentu juga kan nanti Backroom ada update-an baru lagi atau Little Company bakal hype lagi nanti suatu saat nanti kalo misalnya kayak ada Among Us tiba-tiba muncul lagi kita main terus meledak lagi nah kita bikin kenang-kenangan untuk merchandise seperti itu gitu tapi masih ada game-game lagi kita iya betul maksudnya gue temanya adalah kita appreciate momen yang udah kita rekaman banyak kejadian lucu that's why kita mau buat merchandise yang bisa kalian ingat dengan merchandise tersebut jadi misalnya kalian beli atau kalian pake atau kalian apalah beli merchandise tersebut ketika kalian liat kan jadi momen-momen yang dulu lucu itu bisa kalian ingat lagi gitu loh jadi istilahnya Memento Memento bener bener lezatum mimin ya ini bisa bercapang kemana-mana sih masalnya kalo kita ngomongin jelas ya ya terlalu panjang banget kalo misalnya kita mau ngomongin tapi biarkan kita siapin dulu aja baru nanti kita announce lagi betul kalo sudah 100% siap betul sih itu betul iya bener lanjut iya bener lanjut 15 menit nih banyak nih bentar ya ini sebetulnya pertanyaan agak random sih masih ya ini pertanyaan agak random sih oh random ga 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 random juga pernah kepikiran buat meet and greet ga sama kita-kita mampus nah itu ada hubungannya yang tadi kita ngomong yang tanya kesulapan ini ngomongin meet and greet agak sedikit ya ya sebentar Oke, dulu ya Ya pokoknya istilahnya, emang kita lagi persiapin untuk masalah merchandise ini Dan, eee... Meet and grid adalah salah satu gigi untuk merchandise ini juga Karena meet and grid sih, lebih ke arah Bisa ketemu lah, bisa ketemu lah Bisa ketemu, bukan? Meet, meet ideal guys Ya, ya Masalahnya kalau meet and grid kan berarti kita harus membuat suatu acara event khusus untuk meet and grid tentang di background kan Kalau ini bukan acara khusus tapi sekalian lah, bisa ketemu di sana Betul Enak tuh Nyantai, foto-foto Betul Jadi di sana bukan meet and grid cuma nyantai foto-foto, koko-koko-kos, pintas gitu aja Kalian meet and grid, gue nyanyi belakang TAAAH Bukil Masak Gila Gitu Tapi gue suka kalau acara meet and grid Enggak Meet and grid gini gue udah bener ketemu orang-orang fandom misalnya oh iya? oh iya? oh iya? kan katanya diajak ngongro kan udah bilang, ini.. gini nih 30% iya gue bisa jelasin tapi disini gak tau, terserah gue lebih prefer ketemu orang random oh dia lebih baik ketemu orang random kalo dadakan, iya kan gue bisa lebih mengadaptasi kalo ketemu orang random dibanding ketemu sama temen yang udah gue kenal jadi intinya dia lebih mirip ketemu orang random? bukan mirip, kan jauhnya disitu emang udah pasti disitu nih ya iya 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 mirip HP kan udah beberapa kali dan ya seru aja gitu, rame-rame kayak ngeliat komunitas youtube tuh masih kayak gede gitu kalo di acara saya udah gak ada fanfest kayaknya 2016, 2017, 2017 parah parah maaf ya, maaf ya parah untuk temen gue, abis ke kantanya oke, udah berarti ada tuh ya, udah ke jawab tuh ya semoga ada next, ada rencana nice pertanyaan adalah kalian gak mau cover lagu parah ini bareng? yuk berarti yang udah berwakil ya? yang pernah nge-cover lagu bareng, bareng, bareng yang pernah nge-cover lagu dari kita berempat dari dua orang ya kan? Reggie sama Hans berarti tinggal Epun sama Apim udah gitu aja guys, tadi gitu sebenernya emang tadi gitu kok kenapa bang nih? kan gak mau gitu lu gak mau gitu sih itu gak apa kalau nggak apa iya tadi itu rencananya setelah semua ini mulai tuh gue mau nge-clip beberapa suara dia hatulan-hatulan gitu cuma karena atribat jadi gue ambil dari footagenya video jadi buat video muda gitu karena tidak jadi jadi katanya sih tapi namanya aku janji mau cover 1 tapi gak tau cover lagu apa tunggu aja gimana gue? ya ya tadi sesuai dengan yang udah dikasih tau Apim kan gue udah kan udah nah sisa mereka berdua silahkan ditagi ya lu gak pengen ngomong gitu jadi gue sebang nah ini kan pertanyaan sebetulnya bareng maksudnya nyanyi bareng 4 gitu guys bareng 4 gitu gak salah ya 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 gini kita gamers bro bukan penyanyi ya mungkin kita punya kehalian untuk sedikit untuk bernyanyi tapi bukan untuk di show wah wah saya emang gak ada ya sebenernya gue gak ada buat bernyanyi kalo ada kalian ada sedikit mantap apalagi gue ya nah lu masih suka okean tapi masih suka nyanyi iya iya bergerak juga sih eh sumpah kacau lu bergeraknya kacauan 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 gara-gara lu kacauan 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 jadi yuk nah next question berarti ya iya lu mau nyanyi mandarin waduh 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 next question pernah ngelakuin semacam evaluasi setiap habis record atau respon komen youtube respon komen Maksudnya kayak backseater Biasa kan kalo kita bisa upload video terus kayak bang harusnya disini bang gitu Ini bisa 2 jam nih Coba 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 Kalo yang itu tuh kalo misalnya kita mengikuti saran dari penonton mungkin ada Tapi agak sulit Karena gitu tuh kalo record bisa 1 hari 3 video, 2 video gitu Dan uploadnya tuh misalnya video pertama ditambah sekian gitu Ntar udah lama tuh Jadi yang video kedua ketiganya tuh terkadang yaudah kita improve aja dengan apa yang udah terjadi dari game-game sebelumnya dari kita Begitu Nah terus pertanyaannya nih kalo mau jadi penonton nih Terus tuh cara nge-responding penonton yang lagi komen-komen itu gimana? Mungkin ngeliatnya dari video-video yang udah di-upload Dan kalo misalnya kita tetap sama kayak waktu lagi apa ya Ngasih tau ke kita dari komenannya di Reggie kalo misalnya caranya seperti ini Tapi udah videonya kita udah episode 6 itu video episode 3 gitu Gitu doang sih Gak nunggu-nunggu badan misalnya Untuk mengikuti dari mereka harus nunggu Karena kita recordnya langsung banyak gitu Kalo, kalo dari gua us Gitu doang Sebenernya gua lebih nunggu jawaban dari Reggie Karena Reggie jarang merespon komen-komen di Youtube Kalo dari gua tuh selalu mengapresiasi semua komen-komen dari kalian Mau kalian ngajarin kita, mau kalian kasih informasi yang terguna Itu biasanya gua baca Dan juga gua bisa terapin kalo misalnya emang kita lagi bisa terapin gitu loh Misalnya kalo emang tadi kata Afib kita udah di part 6 Dan kalian baru komennya nontonnya di part 3 Percuma juga akan udah kelewatan juga Dan the beauty of gaming itu sebenernya adalah Bagaimana caranya seorang gamer atau pemain tersebut Menemukan jalan cerita jalannya sendiri Betul itu Betul Kalo gua mungkin bisa masuk jurang tadi ya sebenernya Kalo gua yang jog duluan, lu bisa gua semperop duluan Gak apa-apa Caranya beda-beda Ini dulu, yang angel dulu Special angelnya dulu Jadi memang the beauty of gaming itu adalah Bagaimana caranya kita bermain dengan cara kita sendiri Tetapi tidak menutup kemungkinan ada bantuan-bantuan dari kalian juga Well, kita sendiri juga saling melengkapi kan Seperti yang gua bilang Kaya Hans suka memberikan informasi-informasi yang membantu untuk kita juga Yang dimana Epun juga yang Dia cepet banget mengerti suatu mekanik gamenya Dan dia bisa sharing ke kita Yang dimana Apip juga kalau tuwal pun di sharing Tetap melakukan kesalahan yang sama Saya bahagian menghancurkan Tugasnya itu Pemerannya pentingnya di salah satu orang ini pasti ada Betul Kadang udah di build banyak-banyak Untuk ada yang menghancurkan Iya Dan kalau misalnya memang kita mainnya terlalu perfect teman-teman Itu malah Bosen Gak seru Sesuai dengan apa yang kalian tonton di orang lain Terus apa perbedaannya Istilahnya kaya gitu guys Jadi ya Kita tetap masih akan butuh komen-komen kalian Kita tetap butuh saran dan kritikan dan apa semuanya dari kalian Tetapi Ya kembali lagi Kita yang main Nanti kita ya pilah-pilahin Mana yang misah Mana yang mudah Seperti itu Wah gila Sebenernya Luar biasa sih Itu Itu Sebenernya kata tuh membuat jembatan sih ya Kalau tadi saya ampe yang belum jurah Gue udah ngoreng bagus Apa mau Padahal abis versi Angelnya Apa mau versi Demonnya Gak usah Ada Ada Boleh Goreng lagi dong Halo Ngeluarin bener-bener gak sih bang Oke Kita akan kembali lagi Setelah Pesat-pesat berikutnya deh Tuh Tuh Nah Nah gimana deh Gimana 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 Yang tadi Mas yang tadi Dibom bom Ternyata lu mau bom Tuh Tadi Reggie mungkin versi Angel Gua versi realistisnya aja Manusia Tuh Ya Apa ya Komenan bagus Kritikan bagus Cuman Kadang ada beberapa hal yang masih suka membuat gue tuh Tilted aja Bigger Terutama Pas Kita awal Ini lagi gila-gila ya Kita lagi awal main outlast nih Outlast Oh outlast trial Ya Main outlast trial yang Jadi Kalau mengkritik gua Fine Gua gak masalah Kayak bang lu kurang gini kurang gini Oh iya kan Gua masih ngerti laksana dulu gini gini Gua paling gak suka Kalo Kita-kita Apalagi temen-temen gua Itu lu dibandingin sama konten karakter lain Karena mereka back sittingnya itu tuh selalu ngebandingin kita dengan konten karakter lain yang udah lebih jauh Yang terlihatnya lebih jago dari segi progres videonya Oke Walaupun kita udah Misalkan Dia udah main sampe Level 5 Kita juga udah main level 5 Cuman kita baru upload di level 1 Dan dia ngekomenin itu ngebandingin kita ke level 5 seakan-akan tuh kita Ya tidak sesuai sama ekspektasi sepenonton ini Wah itu gua berdua Gua terkenal Dia gak tau kalo misalnya kita udah tau kan Ya gak tau dia Mungkin di belakang ini Ada orang yang udah ngerti sebenernya Tapi gua juga gak tau kenapa banyak Maksudnya banyak banget orang yang back sitting Nah gua Ya gua bilangnya mungkin gak suka banget ke orang gitu Dulu mungkin Mungkin 2-3 tahun ke belakang Gua semprot tuh Rek Kalo gak gua semprot Gua langsung Lu kasih ngomongin Tau Gua semprot Kalo gua semprot Kalo gua semprot gua ngomong gitu Karena gua mikir jadi Aduh nanti gua yang digoreng lagi nih Gitu loh Gua hype Komenannya kan di youtube Gua jujur cukup sering Screen time gua di youtube itu di youtube studio tuh sering banget Nge-scrolling komen gua bales satu-satu Walaupun mungkin komen gua gak sebanyak up-it kamar lagi ya Tapi gua tetep Gua cukup baca satu-atu Ya udah di reply aja kadang gua reply balik lagi Jadi cukup banyak Cukup niat lah Jadi cukup aktif gua ngebaca komen sebenernya Jadi kayak komen yang bagus Yang jelek tuh kebaca semua sama gua Kalo yang design soal sama youtube langsung kayak Ya Ya udah Jadi Kalo waktu itu langsung mau gua hype Hype itu ya Hype cissure from channel Cuma kalo gua hype kayaknya gak fair Dia gak tau kalo dia kehype Nanti dia cuman Dia cuman Nanti dia cuman Ya udah Sekarang gampang Gua cuman tepik 1 template gua doang Gua copy paste Misalnya di hp gua Misalnya gua suruh Kan kalo kita upload kan Sekarang banyak Ya kan 4 Makanya masih di private Ya Nah tapi kalo orang gak buka playlist itu Kan ini keliatan yang masih di private video ini Tengah tadi aku Ya Nah jadi gua selalu Baca aja Tulisnya Check playlist Oh Dia mau ngomong panjang apa Dua paragraph Gua tuker Semuanya check playlist Jadi gua copy paste Semua yang gua cek playlist Semua yang gua bahas gitu Kayak Taskin apa diku buat Kayak Sweet revenge aja Kayak ini Lu base setting gua tulis A check playlist doang Hantar Check playlist Jadi gua ngomong kata-kata yang sama Buat ngebalesin mereka semua Dan Hari demi hari banyak orang yang udah ngerti Karena kita recordnya tuh udah Banyak Banyak Walaupun in the end Masih ada aja Engga maksudnya in the end pas kita udah end game nih Orang udah ngerti Dia ngomong Dia langsung ngeliat ke episode lagi Oh iya dulu kita masih kayak gini gini Masih cupu mainnya gitu Sekali lagi balikin dari apa yang tadi Reggie bilang The beauty of the game itu Pada saat kita tuh bisa kayak explore sendiri Dan kita bisa belajar Bisa improve gitu Bukan berarti kita gak terima kritikan Yes kita pasti terima kritikan Karena banyak orang yang Lebih tau informasi lu yang naik gigan ya Bukan gitu Engga Aman kan? Aman Aman Tetep kadang kesal aja sih Orang yang masih kayak gitu Cuman ya gitu lah The beauty of comment section Kalau yang bisa Orang-orang yang masih kayak gitu Kalau gue comment section tuh Ya gak ada yang bikin gue trigger sih Selama ini Cuma ya baca-baca Iya sama sih Gue juga gak ada sih Kalaupun ada yang kayak begitu Otomatis di mata gue tuh kayak Ya udah gitu Gue lewat lagi Cari yang lebih berguna Lebih bermanfaat buat gue aja sih Sebenernya lebih ke arah situ sih Karena Sometimes Kalau misalnya Kayak Bener-bener gue Baca comment tersebut Kayak Ya Kan Masih main awal ya Emang gue cukup gitu Emang gue gak bisa buktiin Kalau di video itu Gue langsung bisa jagung Dan sesuai ekspertasi dia Kalau itu Sampar banget Ya itu gue maksudnya Ya jadi Gue Telen mentah-mentah aja Terima aja Oh ya emang Seperti itu Tapi kan Namanya manusia Kita ada progress Game kita gak setak sampai disitu terus Buktinya kita bisa tamatin game-game nya Kembalikin lagi Apakah yang comment tersebut bisa? Nah Udah bikin sama ragi Ayo lu Bisa gak lu katanya Udah full counter ke blog Kayak blog Bisa sih Tapi dia pelan-pelan Gitu lah Sama lah Intinya ya Kita terima kritikan kayak gitu Sebenernya maaf Buat kami aja kan membangun Pointer belajar Bersana Lebih baik lagi Gitu Udah? Gua tidak ada Gua tidak ada Engga tapi kalau Jujurnya gua Gua dikasih pertanyaan seperti itu Tapi kalau di comment section gua tuh Gak ada yang Kayak gitu Masalahnya Yang kayak Disuruh ngapain Disuruh ngapain Mungkin ada ya Cuman kayaknya gak terlalu gua hiraukan aja sih Gak terlalu lu hiraukan Berarti lu Apa? Cermati Maksudnya gua kayak Kalau misalnya di comment kayak Bang lu harusnya gitu-gitu Oh yaudah Cuman kalau misalnya Dibandingin sama kayak yang khas bilang Sama konten kreator lain Gua kayak Oh yaudah Gua langsung kayak Gua sangat mengerti khas Karena Di tahun 2016 Sampai tahun 2019 Itu zamannya Membanding-bandingkan youtuber Selalu seperti ini Jadi Menurut gua Penonton-penonton yang masih Di tahun 2016 Dan 2019 Tersebut Masih ada di tahun sekarang Untuk Youtuber-youtuber yang suka Banding-banding Eh penonton-penonton yang suka Membandingkan youtuber Seperti itu Dan Ya mau gimana Maksudnya Kalau misalnya dibandingkan Dengan harapan gua jadi sama sama dia Gak juga kan Maksudnya Iya Beda lah pasti Beda lah Mukanya udah beda Sifat udah beda Iya Gameplay udah pasti beda Betul Coba gua jadi kayak api Gak bisa Betul Iya Tuh gila Beneran aja Kalian Ya Gitu lah Sama di pelantannya Masih ada beda-beda Betul Contohnya kita berempat aja Kenapa? Bener banget tuh ya Contohnya kita berempat aja Kenapa kita bisa klop Dan bisa jadi team backroom yang bagus begini Karena kita beda semuanya Coba nih sama Gak bisa jadi Gitu Gitu Dia punya pemahaman yang Bisa di iya Bapak-bapak Itu jadi bapak-bapak gila Gitu Yang paling mudah Tapi udah babak-bap Hahaha Terwil bawah sekali teman saya Cukup jelas tadi ya Cukup jelas Cukup jelas Tapi Ya I mean the rest Gua yakin pun Ataupun udah ngerti lah Maksudnya tadi Harus ngerti Tanyaannya Dan Harapannya Ya Ya mereka Bisa gak setau Ke yang lain Gak lah Kita gak perlu Menyuruh mereka Untuk kasih tau yang lain Nah jadi saya Memwajarkan Kalo ada orang yang kayak gitu Ya Ya Orang-orang Ang Gingin aja sih Gingin aja Gingin aja Karena gue juga sering ngeliat Karena kan Gata melempati Yang paling Paling banyak backfire Harusnya ke Afib Ya Lebat Ya Mekanik Afib sama mekanik kita bertiga Menurut penilaian gue Afib yang Konyol Karena dia konyol Banyak banget Yang Tuh banyak Tuh banyak Misalnya 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 ya Kayak Main Little Company Yang kita berdua nih Lu jalan mundur Tiba-tiba lu meledak Terus gue mati Udah pasti kan Misalnya yang nonton gue kesel Kenapa sampe gue mati Terus langsung pergi ke channel lu Eh kenapa sih lu gini 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 Nah itu yang terjadi Itu sering banget Tapi Yang gue Liat Kalo ada komen kayak begitu Gue lewatiin ku skip Yang gue liat adalah Penilaian orang tentang momen yang diambil di konten tersebut Oh Sering nih Biasanya orang tuh nge-timestamp Sekian-sekian 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 Itu tuh yang gue perhatiin Yang gue kadang gue sekolong Oh ada timestamp nya Ya Timestamp nya itu banyak Ada yang dari timestamp menit 1 sampe menit Itu video selesai Ada Ada Itu yang gue lebih Apresiat 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 Jadi kalo yang backfire Pasti ada Warna banget nih gue mah Kalo ngomong tuh orang gue tau Tapi kayak Ya udah lah Orang itu momen yang membuat itu lebih berwarna kan Iya betul Betul Kalo Afib tidak melakukan hal itu Maksudnya Afib jambo juga nih Kayak Epu nih Ya ga akan terjadi Yang momen-momen konyol Gak ada lucu-lucunya Gak ada tuh Next time gue apa channelnya Lu coba liat Lu coba liat Lu coba liat Buat 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 Ya Oke Lihat 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 Sampai disini dulu kali ya Betul Siwit kita nih Terakhirnya Siwit 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 Oh iya bener-bener Bener-bener Karena kemarin di videonya Reggie Ada suit Om Bipak Om Bipak Karena kali tiga berdua Masalah Afib dan Hans Beli suit Best of three Nah satu aja Satu aja Indo 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 Orang Gajah Mood Mood Satu Dua Tiga Satu Seri Tui 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 Berarti nextnya ada di YouTube channel Yang kalah dong. Kan gajah yang menang. Gajah yang menang. Gajah yang menang. Ini yang menang yang dulu ya? Atau yang menang atau yang kalah yang dulu ya? Ayo tentuin dulu baru suit lagi deh gini gini. Yang kalah, yang ini, yang nextnya, atau yang menang? Gajah menang sama saya? Gajah menang dong. Gajah menang sama orang. Gak kira kalah tadi. Gak kalau menang. Coba belum kasih tau sih yang menang atau yang kalah. Betul. Yang next yang menang? Yang menang next. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo besok. Lagi-lagi. 1, 2, 3. Berarti GNA selanjutnya ada di channel Youtubenya Hans. Kalau mau nonton GNA sebelumnya nih, ada nih video di sini. Capek banget, capek banget. Ya sudah, sampai disitu dulu guys. Video KNA dari kita berempat ya. Thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa nonton juga di channelnya Hans habis ini, nextnya. Gak ada yang video-video di sini, gak ada. Gak perlu. Oke? Terima kasih semuanya. See you in the next KNA guys. Bye bye. Bye bye. Sampai jumpa.